Halo, co-friend. Wah, kita ada soal nih panel surya A dan juga panel surya B. Nah, perhatikan kedua gambar panel surya di atas. Panel surya manakah yang kedilingnya lebih kecil dari 20 meter. Pada kedua panel surya ini terbentuk dari kotak-kotak baik panel surya A maupun panel surya B. Diketahui terdapat sebuah bilangan di sini sebesar 20 meter persegi karena ini adalah satuannya adalah persegi berarti ini adalah luas yaitu luas dari panel surya A dan juga luas dari panel surya B. Nah, untuk menentukan kediling yang mana yang lebih atau yang kurang dari 20 meter kita akan cari tahu terlebih dahulu dari masing-masing panel surya ini. Kita bisa dapatkan ukuran panjang dan lebarnya dengan menghitung kotak-kotaknya ini secara mendatar dan secara menurun. Untuk dijadikan ukuran panjang dan lebar dari persegi panjangnya atau persegi. Jadi, kita bisa tuliskan untuk satuan luas sama dengan meter persegi. Satuan luas satu-satuan itu berarti dalam ukuran atau dalam satuan meter. Satuan luasnya meter persegi. Satu-satuan itu sama dengan meter. Nah, panel surya A berukuran 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 satuan panjangnya, kita tuliskan. Karena satu-satuan itu sama dengan meter, berarti kita tuliskan menjadi 4 meter. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 kotak, artinya 5 satuan. Satu-satuan itu adalah meter, berarti 5 meter. Nah, untuk menentukan keliling persegi panjang, itu dirumuskan dengan K sama dengan 2 dikali buka kurung P ditambah dengan L kecil. Dengan K merupakan keliling persegi panjang, P merupakan panjang sisi, L merupakan lebar sisi. Nah, pada panel surya A ini, kelilingnya adalah 2 dikali buka kurung P tambah L, berarti 2 dikali buka kurung 5 tambah 4 tutup kurung. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 4 sama dengan 9, berarti 9 kali 2 sama dengan 18 meter. Kita sudah dapatkan keliling panel surya A, ini adalah 18 meter, dan ini kurang dari 20 meter. Kita coba lihat ukuran dari panel surya B untuk kita tentukan kelilingnya. Tetap, satuan luasnya adalah meter persegi, artinya satu-satuan itu adalah meter. Panel surya B berukuran untuk secara kebawah, 1, 2, 3, 4, 5, menurutnya ini adalah 5 satuan, berarti 5 meter. Mendatar, 1, 2, 3, 4, 5, karena ada 5 juga, berarti 5 meter. Sehingga untuk kelilingnya ini berbentuk persegi, karena sisinya sama panjang. Dengan kelilingnya adalah K sama dengan 4 kali S, dengan K merupakan keliling persegi, S merupakan panjang sisi. Sehingga keliling panel surya B adalah K sama dengan 4 kali S, sisinya adalah 5, berarti 4 kali 5 sama dengan 20 meter. Untuk di panel surya B ini ukurannya pas 20 meter, sehingga tidak memenuhi apa yang dinyakan di soal. Kesimpulannya, keliling panel surya A adalah 18 meter, keliling panel surya B adalah 20 meter. Sehingga panel surya A yang memiliki keliling lebih kecil dari 20 meter adalah panel surya A. Sampai jumpa di soal selanjutnya.